Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman nih di hadapan saya nih ada bibit dari pohon keladi tikus ya nah jika diperhatikan nih sengaja saya campur berbarengan dengan pohon antanan dia berbeda dengan antanan kalau yang nggak paham mungkin akan kelihatan sama padahal dia berbeda kalau antanan dia di samping-sampingnya ini bergerigi sedangkan keladi tikus dia polos nah jadi karena tumbuhan ini punya manfaat sangat banyak makanya saya tanam aja supaya kalau nanti satu saat diperlukan mana tahu tidak lagi repot mau carinya nah hal ini saya tanam seperti ini karena memang kedua tanaman ini waduh sangat susah dicari ya karena banyak orang nggak tahu ya dibasmi ataupun disemprot gitu ya mereka pikir ini adalah sebuah tumbuhan yang tidak punya manfaat gitu padahal antanan ini sendiri makanya saya tanam dia punya manfaat yang luar biasa salah satunya untuk memperkuat daya ingat yang fungsinya hampir sama dengan manfaat tanaman yang bernama ginkgo biloba ya nah jadi selain itu juga untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit itu sangat ampuh sekali ini saya tanam di dalam pot jadi solusi bagi teman-teman yang nggak punya lahan luas bisa membuat seperti saya ini nanti dia akan lama-lama akan semakin merumpun banyak nah kita bisa petik kita bisa ambil sesuai dengan kebutuhan kita kalau semisalnya ini pun masih kurang ya tinggal diperbanyakin lagi mungkin di halaman atau di tempat-tempat yang bisa kita tanam gitu nah saya memang sangat tertarik dengan yang namanya pohon antanan ini tumbuhan antanan ini karena memang satu fungsinya itu loh ya memperkuat daya ingat dan mencerdaskan menyehatkan sekaligus mencerdaskan gitu ya bagi yang teman-teman mau ngikuti jejak saya ini silakan dan selamat mencoba selamat menikmati